Vivo X60 Pro belum lama ini diluncurkan, waktu itu yang cukup mengagetkan adalah Vivo menyematkan chipset Snapdragon 870 di hape flagshipnya ini yang dibanderol dengan harga 9 jutaan. Ini merupakan sebuah upgrade ya, mengingat Vivo X50 Pro menggunakan Snapdragon 765G. Secara spesifikasi, kurang lebih chipset Snapdragon 870 ini adalah versi overclock dari Snapdragon 865+. Nah, karena itu kami penasaran dengan performa gaming dari Vivo X60 Pro ini. Mari kita lihat se-powerful apa hapenya. Pertama, kami main game Injustice 2 dulu. Pas main, ternyata game ini berjalan sangat bagus di Vivo X60 Pro. Grafisnya bagus dan terlihat sangat smooth. Sebagai informasi, layar AMOLED dari Vivo X60 Pro punya refresh rate 120Hz. Kami ingat, game ini pas di ROG Phone 3, dia support frame rate 120fps. Terus pas kami cek, memang game ini support hingga 120fps di Vivo X60 Pro. Angka average fps yang kami dapet pas main di hape ini adalah 118fps. Ini udah bagus banget ya. Overall, game Injustice 2 ini bisa dimainkan dengan sangat bagus di hape ini. Game kedua yang kami coba adalah Asphalt 9, dengan settingan high quality atau yang paling bagus. Pas main, terasa kalau grafis yang ditampilkan itu bagus banget. Feels-nya terasa main di hape high-end. Efek-efek seperti percekan air juga terlihat sangat baik di hape ini. Frame rate-nya pun terlihat sangat smooth. Pas main juga nggak terlalu terasa ada stutter. Kami puas banget sih. Lalu kami coba main game multiplayer-nya. Kami sebetulnya baru sadar kalau game ini ada mode multiplayer. Nah, di mode ini sebetulnya masih sangat smooth. Tapi memang sesekali kami nemuin lag. Kayaknya ini memang lag ya, bukan stutter. Jadi bukan karena hardware-nya nggak kuat. Tapi lebih karena main dengan player lain, jadi kayaknya ada jaringan yang kurang stabil. Tapi itu sesekali doang, dan sisanya masih terasa sangat smooth. Pas kami cek data yang kami tes, angka average frame rate-nya sama antara main mode biasa dan mode multiplayer yaitu 59,8 fps. Sudah termasuk bagus dan stabil banget. Game ketiga yang kami tes adalah War Robots. Kami pilih settingan performance dan nyalain 60 fps-nya. Kami sebetulnya tes game ini karena waktu itu pernah didemo-in pas launching Apple E14 Bionic. Jadi kami penasaran. Dan ternyata performa di Vivo X60 Pro ini juga nggak kalah bagus. Terus sekarang sudah bisa high frame rate juga. Dulu pas kami tes di awal ROG Phone 3 keluar, belum ada mode 60 fps. Dan yang kami lihat sih performanya sangat stabil. Dan betul, pas kami cek datanya, kami dapat average frame rate di angka 60 fps. Jadi sangat stabil. Lanjut kami tes game MOBA, yaitu League of Legends Wild Rift. Di settingan kami pilih grafis yang paling tinggi. Tapi memang mode 90 dan 120 fps-nya belum bisa dipilih. Kami yakin ini bukan karena keterbatasan hardware. Tapi memang belum dinyalain aja sama developernya. Pas main sih, nggak perlu dipertanyakan lagi. Game ini bisa berjalan dengan smooth dan stabil di HP ini. Grafisnya pun sangat bagus untuk game MOBA ya. Jadi harusnya memang lebih berat jika dibandingkan dengan beberapa game MOBA lainnya. Pas di scene yang sangat ramai dan banyak efek pun, performanya masih terasa smooth dan nggak ketemu starter. Dari data yang kami dapat, average frame rate-nya ada di angka 60 fps. Jadi terbukti smooth dan sangat stabil. Next, kami coba game yang sangat berat, yaitu Genshin Impact. Settingan grafis, tentunya kami pilih yang paling tinggi dan nyalain 60 fps-nya. Pas main memang terlihat grafis yang ditampilkan bagus dan bisa dapet high frame rate, jadi terasa smooth. Tapi apakah stabil? Ya, kadang kami memang masih nemuin starter. Apalagi pas lagi di scene yang ramai. Tapi memang itu masih sangat wajar, karena rata-rata di HP high-end gaming pun nggak jarang masih bisa nemuin starter. Overall, Vivo X60 Pro ini masih bisa menghandle game Genshin Impact dengan baik. Dari data yang kami dapat, average frame rate-nya ada di angka 48,7 fps di settingan tertinggi. Oh iya, dari tadi kami main game, sebetulnya HP-nya masih cukup adepnya. Tapi di Genshin Impact aja baru mulai, agak panas. Tapi nggak sampai over sih panasnya. Masih tergolong normal. Lanjut, kami main game PUBG Mobile yang sangat populer, terutama di Asia. Settingan sangat mirip dengan HP yang pakai Snapdragon 865+. Walau memang belum ada pilihan smooth 90 fps, ini kami rasa belum dinyalain aja sih. Mungkin tinggal tunggu waktu. Nah, kami main di settingan HDR Extreme. Dan di settingan ini, performa PUBG terasa bagus di HP ini. Grafisnya bagus, frame rate juga mulus dan terasa stabil. Terus yang nggak kalah penting adalah respon layarnya yang terbilang bagus. Karena touch responnya juga sangat tinggi, yaitu 240Hz. Terus pas kami tes main lagi, tapi sambil screen record di resolusi Full HD, performa gamenya juga masih sangat bagus. Ini kami main masih di settingan HDR Extreme ya. Nggak kami turunin. Dia nggak mengganggu performa pas kami main game. Dan hasil dari screen recordnya juga bagus. Jadi cocok juga buat kalian yang mau bikin konten gaming tanpa perlu beli alat lagi buat recording. Kalau di Snapdragon 855 dulu, main di HDR Extreme seinget kami nggak stabil ini ya. Dan kalau main sambil screen record, kerasa banget sering stutter. Oke, dari data yang kami dapat, average frame rate dapat di angka 59,4 fps. Dan pas screen record kurang lebih sama. Overall, kami puas banget main PUBG Mobile di HP ini. Paling berharap nggak lama lagi smooth 90 fps-nya dinyalain sama developernya. Terakhir kami main game COD Mobile. Oke, tentu settingan grafis bisa rata kanan juga, yaitu Very High Frame Rate Max. Nah, di update terbaru sebetulnya ada pilihan Ultra atau 90 fps pas main di ROG Phone 3. Tapi pas kami cek lagi di Vivo, ternyata belum dapet ya. Tapi harusnya tinggal tunggu waktu aja buat menyalain. Pas main di settingan rata kanan, lagi-lagi kami merasa performa game ini sangat baik di HP ini. Grafisnya bagus banget. Terus frame rate juga smooth. 60 fps sih pasti dapet lah kami bilang. Terus layarnya juga sangat responsif ya terhadap jari kita. Walau kadang kami merasa agak terlalu sensitif. Tapi mungkin karena kami masih cukup kagok. Harus dibiasain dulu beberapa hari kali ya. Untuk mode Battle Royale-nya juga sama. Terlihat bagus dan kami merasa nggak ada perbedaan dengan mode multiplayer-nya. Biasa kalau di HP mid-end kan kelihatan, pas main di mode Battle Royale, performanya kerasa lebih berat dibanding main mode multiplayer. Jadi terbukti kalau memang Snapdragon 870 ini sangat bagus performanya. Pas kami cek datanya, average frame rate antara mode multiplayer dan mode Battle Royale sangat mirip ya. Sekitar 59 fps. Tergolong sangat bagus dan stabil. Kami main game kurang lebih 2 jam. Pas awal main baterai ada di 87% dan selesai main ada di 55%. Ini menggunakan koneksi wifi ya. Kesimpulannya, Vivo X60 Pro memang tergolong HP yang powerful dan bisa diandalkan untuk main game berat. Ini merupakan upgrade yang signifikan jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dan selain itu, jangan lupa, hasil kameranya juga sangat bagus. Kami sih merasa Vivo X60 Pro ini sangat worth it untuk dibeli. Oke, sekian dulu video test gaming kali ini. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. 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 Terima kasih.